Iya Iya Kiranya Punya 7 putar Kok ini kayak Ampi Waaaah Ot 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 Jadi pengen buka puasa pake ini deh bawang tumis inget ga waktu itu aku sempet bikin Pengen dah Halo Girls Di video kali ini kita mau masak-masak lagi Tentunya masak untuk berbagi tajil Tapi sebelum kita mulai Ada baiknya kalian udah subscribe channel di RakalistaTV Nyalain juga notifikasinya Supaya kalian menjadi family squad Awalnya apa tadi Ram skripnya? Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah Bersambung 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 Kayak sayur juga boleh Ada Wortel Daun bawang Daun seledri juga boleh Tapi kali ini kita versi yang simple Jadi ga pake sayur-sayuran ya Kita langsung mulai aja Yang pertama kita nyalakan kompor Berikut dengan minyaknya Setelah itu kita akan memasukkan bawang putih dan bawang bomba ibu-ibu Ini dimasukkan semua ibu? Iya Iya Kiranya Punya Tujuh putih Ini aku masukkan bawang putihnya Ini udah kita cincang menggunakan mitochiba chopper Soalnya kalo misalnya dicincang-cincang lama banget guys Terus ga rata gitu Kecil gedenya kan kalo misalnya pake chopper mitochiba tuh udah gampang Pisaunya tajem, cepet Terus abis itu potongannya tuh rata gitu kotak-kotaknya Gedenya sama Nah abis itu kita masukin juga bawang bombay Disini bawang bombaynya aku masukin semua Ini kurang lebih kita pake satu ya Tiga Pakainya tiga guys Gila Kok ini kayak Nanti Wow Ot 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 Ini kita oseng sampe wanginya harum ya guys Baru nanti kita masukin step-step selanjutnya Ini bawang bombaynya juga aku chopper pake chopper mitochiba Pancinya aku pake dan spatulanya Ini satu paket dari Nggak satu paket Maksudnya satu brand Yaitu Stain cookware Kalian pasti udah banyak banget yang tau kalo aku sekarang kalo masak pakenya stand cookware Ini aku ngukus aja pake stand cookware guys Soalnya enak Cepet panas Bener-bener nggak lengket Terus abis itu Si pancinya ini atau teflonnya tuh nggak ada lapisan-lapisan Dia bener-bener dari batu Jadinya nggak bikin kita keracunan Apa sih pokoknya Kan ada tuh ya berita-berita yang ininya nggak boleh Kalo yang udah nggak bagus nggak boleh dipake Soalnya ini jadi apa Iya stand listnya tuh Ini Masuk ke dalam makanan gitu loh Iya ngelupasnya ke dalam makanan dan itu beracun Nggak boleh Seperti biasa langsung cek aja description box aku Nah ini udah lumayan harum nih guys Jadi pengen buka puasa pake ini deh Bawang tumis Inget nggak waktu itu aku sempet bikin Bawang merah tumis Enak gitu sebenernya Pengen dah Nah karena ini udah mulai harum Aku masukin step selanjutnya yaitu kita masukin kornet Kalian bisa pake kornet Atau bisa pake daging giling Pokoknya disesuaiin aja Mau bikin berapa kita hari ini kak? Kira-kiranya kak? Apa? Mau bikin berapa? Sumpah 60 Iya Nggak tau deh guys Sedapetnya aja Kita ini dari resep kita kira-kira Nggak kita kali-kaliin Jadi ya sedapetnya aja Kalo udah setengah mateng si kornetnya Sekarang kita masukin telur Disini telurnya aku pake 6 butir Tadinya mau 60 Salah hitungan kita Salah atrah Kita masukin semuanya ya guys Putih dan kuningnya Aduk kembali Abis itu aku masukin kejunya Ini pake satu kotak nih guys Tuh Terus abis itu kita nggak lupa bumbuin juga Kasih totole juga Rahir Kasih lada Aduk kembali Lalu aku masukin juga tepung terigu Kurang lebih Berapa ya? 5 sendok makan Satu Dua Tiga Satu lagi Lima Nah ini kita udah masukin si makaroninya ya guys Jadi tadi Apa namanya yang kita tumis-tumis Abis itu kita masukin tepung Abis itu kita masukin makaroni Nanti tinggal terakhir kalo udah rata Kita masukin susu Waaaaa 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 Oke guys Setelah tadi udah selesai kita masak kita tumis-tumis Ini jadinya seperti biasa kita taro di topres Harta tahta alika Ya kan? Ini juga tadi udah kita tambahin seasoning Soalnya tadi kata yang nggak puasa tuh kayak kurang katanya Nah Terus abis itu tadi kalo kalian lihat Kita sempet ngehalusin si kentang Di chopper mitochiba Dan hasilnya tuh halus banget Oh Jadi nggak perlu lagi kita benyak-benyak gitu Nggak perlu Benyak-benyak Benyak-benyak Yang nggak tau itu siapa pasti nggak nonton out up Ini kita campurin jadi satu juga Ini kentang fungsinya untuk menambah nutrisi ya Di kentang itu banyak banget loh nutrisinya Ada potasium Ada karbohidrat Ada protein Ada serat dan lain-lain Panas banget Nah Terus kita campur lagi jadi satu Wah Ih wanginya kayak ini loh Kayak nasi tim anak bocah Yang pake ati Tau nggak sih? Aduh enak banget itu Oke guys Ini tadi setelah kita masukin kentangnya Terus abis itu aku tambahin lagi tepung Karena teksturnya itu harus bener-bener padat Kayak kalian membuat perkedel gitu ya Abis itu didiemin dulu Sampai dia apa namanya nggak panas Baru kita bulet-buletin Nih kayak gini udah aku bulet-buletin Tapi bulet-buletinnya Tangan kalian harus dikasih minyak Karena ini bener-bener lengket Dan si alasnya ini juga harus dikasih minyak ya Kalau udah ini aku dalamnya dikasih mozarella ya Jadi kalian dalamnya tuh boleh dikasih mozarella Dikasih sambal gitu dibikin kayak mercon-mercon gitu bisa juga Nah untuk olesannya disini aku ada telur, tepung roti, sama tepung terigu biasa ya Pertama kita akan menyalakan kompor Oke Abis itu kita masukkan si ininya Apa ini namanya? Roketnya ke dalam telur Kalau udah dimasukin ke dalam telur Kita masukin ke dalam tepung biasa dulu Nah tangannya yang beda aja biar nggak lengket kemana-mana Nah udah dikasih tepung biasa Soalnya ini kan gampang banget ini ya guys Buyar pas kita goreng Jadi harus pakai tepung dulu Nah udah kayak gini Kita taruh lagi Kita masukin lagi ke dalam telur Supaya bener-bener ngiket gitu Kalau udah baru masukin ke dalam tepung terigu Eh salah Tepung apa ini namanya? Koki Atau tepung panir Baru kita piut Kita piut-piut Bismillahirrohmanirrohim Tuh Belum panas? Udah Gedein aja dulu Lakukan kayak gitu Sampai semuanya habis Ini kalau misalnya kalian udah guling-gulingin kayak gini Bisa langsung dimasukin ke dalam freezer Kalian goreng misalnya seminggu kemudian gitu Boleh Pokoknya yang penting masukin ke dalam freezer Terima kasih Terima kasih Gedein aja dulu video kita hari ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like atau jempolnya Terus kalian share video ini sebanyak-banyak ke temen-temen kalian Komen juga di bawah Menurut kalian Aku harus masuk ke apa lagi Untuk berbagi tajil Dan buat kalian yang belum subscribe channel Kalista TV Belum bergabung sebagai Family Space Squad Kalian bisa langsung klik ke sini Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin Kalian bisa langsung klik di bawahnya Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Bye Girls Bye Girls